Petugas gabungan menggelar pemeriksaan kendaraan yang mengarah ke Jakarta di gerbang tol Cikupa, Tangerang. Pemeriksaan setiap kendaraan tersebut meliputi pengecekan identitas dan surat izin keluar masuk. Sejumlah kendaraan yang melintas dari era Banten menuju Jakarta dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas gabungan di gerbang tol Cikupa, Tangerang. Ratusan kendaraan diminta putar balik ke daerah asal karena melanggar aturan yang ditetapkan. Kepemilihkan surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta menjadi salah satu syarat utama untuk bisa masuk Ibu Kota. Lalu bagaimana kondisi terkini di pos pemeriksaan sejumlah pintu masuk menuju Ibu Kota Jakarta? Sudah bersama kami Angelika D. Evagam di tol Karawang, kilometer 47 Jawa Barat dan juga Pangeran Negara di tol Cikupa, Tangerang, Banten. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Karawang. Angel bagaimana kondisi terkini di pos pemeriksaan SIKM tol Karawang? Ini Abraham dan Tuzia, pemeriksaan lakon operasi P4 tahun 2020 ini masih terus dilakukan, khususnya di tempat saya mengabarkan pada saat ini yaitu di kilometer 47 tol Karawang, jalur mengarah ke Jakarta. Dari yang dilakukan petugas, jalur menuju ke Jakarta ini dibagi menjadi tiga lajur. Lajur paling kanan ini khusus kendaraan logistik, sehingga tidak ada pemeriksaan di situ. Sementara dua lajur lainnya, di tengah dan di kiri, ini dikhususkan untuk pemeriksaan kendaraan yang tidak mengakut keperluan logistik seperti kendaraan pribadi, elf ataupun bis. Dan dari pemeriksaan ini, terlihat ada anterian kendaraan, namun tidak terlalu panjang, ini sekitar 150 meter menuju ke titik kilometer 47 atau titik pemeriksaan. Dan dari data yang kami peroleh dari pihak petugas, untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak membawa SIKM ataupun identitas lainnya, ini ada 165 kendaraan pribadi, dan 6 kendaraan elf, serta ada 8 kendaraan bis. Kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan ini di dunia keluar, melalui Pindutol Karawang Barat, seperti itu, Abraham dan Kuzia. Dan seperti yang diketahui juga, bahwa SIKM ini diperlukan untuk warga dan bisa memasuki Jakarta. Karena ini mengacu juga pada peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020, yang mana tentang pembatasan keluar masuk DKI Jakarta dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan bagi warga di luar DKI yang ingin menuju ke Jakarta, dapat memperoleh SIKM ini dengan mengakses website corona.jakarta.go.id. Ya, Abraham dan Kuzia. Baik, dari Tol Karawang kita menuju ke Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Pangeran negara di sana, pangeran kondisi terkini di pos pemeriksaan SIKM, Tol Cikupa seperti apa saat ini? Uci, AB, pelanggaran demi pelanggaran memang masih saja terus terjadi di titik penyekatan arus balik gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Tercatat pada hari ini sudah ada 198 pelanggaran yang terjadi. Namun jika kita bandingkan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi pada hari kemarin, bisa dikatakan tingkat pelanggaran yang terjadi pada hari ini cenderung menurun. Sebab pada hari kemarin, pada pukul 8 hingga pukul 4 sore, didapati jumlah pelanggaran mencapai 395 pelanggaran. Namun demikian, petugas gabungan memang masih terus melakukan pemeriksaan secara ketat bagi kendaraan yang melintas dari arah Banten menuju Jakarta. Pemeriksaan ini meliputi, meminta kepada para pengendara untuk dapat menunjukkan identitas mereka, apakah memang identitas mereka ini adalah identitas yang berdomisili di DKI Jakarta. Dan terutama apakah mereka sudah memiliki dan mengantongi surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta sebagaimana Pergub DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020. Mayoritas para pelanggar memang belum memiliki surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta, sehingga petugas gabungan pun meminta para pelanggar tersebut untuk memutar balik ke daerah asal. A.B. Uci, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa Pergub No. 47 Tahun 2020 mewajibkan setiap kendaraan yang dari daerah untuk bisa masuk wilayah DKI Jakarta dituntut untuk dapat memiliki SIKM. Sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs corona.jakarta.go.id. Uci, A.B. Baik, terima kasih Pangeran Negara dari Tol Cikupa. Kemudian sebelumnya ada Angelika Defagab di Tol Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. 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 Terima kasih.